Guys, bersin memang menjadi sesuatu yang sering kita lakukan ya? Apa kamu tahu? Kalau ternyata ada lho fakta-fakta menarik tentang bersin yang banyak orang belum tahu. Pada saat kita bersin, rasanya tubuh kita terhenti sejenak ya, dan beberapa organ seperti mata langsung reflektuh untuk menutup. Tapi bisa nggak ya kita bersin sambil buka mata? Bersin atau para ilmuwan menyebutnya refleks ternutasi adalah tindakan untuk melindungi saluran hidung kita dari partikel asing dengan memaksakan hembusan udara dari paru-paru. Saat kita bersin, kita mengeluarkan sekitar 5.000 droplet dengan kecepatan 100 mil per jam dan memiliki jarak jangkau hingga 27 kaki lah. Wah, berarti kenceng banget ya kecepatan bersin itu. Nah, saat bersin terjadi, mata kita bereaksi tuh dengan langsung menutup. Tapi hal ini sebenarnya masih menjadi misteri dalam ilmu sains. Para ilmuwan sendiri menyebut reaksi ini sebagai involuntary response. Mereka menduga kalau gerakan menutup mata tersebut adalah untuk mencegah kuman yang keluar dari bersin kita tidak masuk ke mata, guys. Terus gimana kalau kita paksa mata untuk tetap melek ya? Nih, jawabannya bersin sambil membuka mata itu mungkin dilakukan loh, guys. Tapi ya agak susah tuh, karena kita harus melawan refleks tubuh kita sendiri yang sangat kuat. Tapi di sebagian masyarakat muncul mitos, kalau buka mata saat bersin bisa bikin bola mata keluar. Apa itu bener ya? Jawabannya enggak, guys. Menurut Profesor David Houston dari Texas A&M College of Medicine, tekanan yang dikeluarkan saat bersin tidak menyebabkan bola mata kamu keluar kok. Tekanan bersin itu terjadi di pembuluh darah, bukan di mata atau otot-otot sekitar mata. Hmm, gimana guys? Apakah kalian tertarik buat nyoba? Selain rumor tentang bola mata keluar tadi, banyak juga yang mengatakan kalau kita bersin, jantung kita berhenti sesaat. Apa iya ya? Sebelum kita bersin, beberapa saat kita menghirup nafas panjang ya. Nih, karena hal ini, tekanan intratoraks di tubuh akan meningkat sesaat, aliran darah yang kembali ke jantung pun turun, dan jantung meresponnya dengan mengubah detak menjadi lebih lambat sesaat. Tapi aktivitas listrik jantung enggak berhenti, guys. Ahli jantung bernama Dr. David Rutland mengatakan, kalaupun ada kemungkinan jantung berhenti sesaat, tapi enggak ada masalah dengan itu, dan kita enggak perlu khawatir. Oh, ternyata begitu ya? Sekarang kita tahu ya, kalau bersin itu adalah hal yang natural dan wajar bagi manusia. Tapi terkadang ada saat di mana kita tidak berhenti bersin-bersin tuh, dan mengganggu orang-orang di sekitar. Sebagian orang mengakali dengan menutup paksa hidung dan mulut agar enggak bersin lagi tuh. Eits, kalau kamu sering melakukannya, ada kabar buruk nih buat kamu. Pada 2017 lalu, seorang pria asal laser Inggris mengalami pecah tenggorokan saat berusaha menahan bersinnya lho. Hasil skan menunjukkan kalau udara dari paru-parunya malah mengalir ke jaringan dalam dan otot dada karena enggak bisa keluar, guys. Wah, fatal banget ya. Kasus ini pun dilaporkan dan diunggah ke British Medical Journal oleh tim ahli tenaga hidung dan tenggorokan dari University Hospitals of Leicester NHS Trust. Salah satu anggota tim bernama Dr. Winding yang mengatakan menahan bersin dapat menyebabkan komplikasi di antaranya pneumomediastinum, yaitu udara terperangkap di antara kedua paru-paru, pelubangan pada gendang telinga, hingga pembengkakan pembuluh darah di otak. Duh, bahaya banget ya. Kalau bersin, mending jangan ditahan-tahan deh. Nih, tapi kalau kamu mau memberhentikan bersin dengan benar, ada caranya nih. Para ahli menyarankan untuk menggosok-gosok hidung atau area di atas bibir, atau bisa juga dengan menarik napas panjang lewat hidung, guys. Hmm, cukup simple ya. Patut dicoba nih. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP berikan kepada kamu semua. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day. Sampai jumpa and have a nice day.